Oke, halo semuanya, saya Medhatu Zaraul Maulidah bersama rakan saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rakan saya akan menjelaskan materi mengenai turunan dan juga beberapa jatuh soal. Sebelumnya, disininkan kalian memperkenalkan diri. Yang pertama, ada dosen pemimpin kami, Bapak Adi Setiaudian Cah, SPD-MPD. Dan kemudian ada rekan saya, Faisal Nurfais, dan saya sendiri, Medhatu Zaraul Maulidah. Nah, apa sih itu turunan, definisi turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai fungsi. Turunan ini juga dapat disebut sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi, yang disebut sebagai diferensial. Kemudian, memahami konsep turunan. Turunan ini dilambangkan dengan F aksen X, F aksen atau di Y per TX. Nah, turunan juga dapat dinyatakan sebagai limit fungsi. F aksen X sama dengan limit H mendekati ini dari F X plus B minus F X per H. Turunan yaitu sifat turunan, yang harus kita perhenti juga. Yang pertama, F X sama dengan U plus minus B. Diturunkan menjadi F aksen X sama dengan U aksen plus minus B aksen. Yang kedua, F X sama dengan U kali V diturunkan menjadi F aksen X sama dengan U aksen dikalikan dengan V ditambah U V aksen. Sifat yang ketiga ada F X sama dengan U per V diturunkan menjadi F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per C kuadrat. Dan yang terakhir ada F aksen sama dengan U pangkat N diturunkan menjadi F aksen X sama dengan N dikalikan U pangkat N minus A dikalikan U aksen. Nah, kemudian ada rumus turunan. Rumus turunan yang pertama, notasi lift name. Nah, notasi ini dimunculkan oleh Woodbridge Leibniz, seorang matematikawan pada tahun 1646 sampai dengan tahun 1716. Dipunyai fungsi F disajikan dengan persamaan U sama dengan F X. Turunan fungsi F ini dinotasikan sebagai F aksen X atau G, F X per DX atau DY per DX atau juga bisa DX. Rumus turunan yang lainnya ada aturan rantai. Aturan rantai digunakan untuk mempermudah dalam menentukan turunan fungsi rumit. Nah, fungsi rumit ini merupakan fungsi komposisi dari fungsi-fungsi. Misalnya, jika G mempunyai turunan di X dan F mempunyai turunan di U sama dengan GX, maka D F bunyi. Dari dan GX per DX sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Aturan rantai ini juga dapat dinyatakan dengan notasi Replace. D per DX sama dengan DY per DU dikali dengan DU per DX. Kemudian yang ketiga ada turunan implicit. Apasih turunan implicit itu, fungsi yang disajikan dengan variabel X dan G berada di ruas yang sama. Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut ada contohnya. Contoh yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini posisi X dan Y itu berada di satu ruas atau di ruas yang sama. Contoh yang kedua, 3 sin X Y plus X kos Y plus 5 X Y kuadrat sama dengan 10. Dan contoh yang ketiga ada X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada soal, yaitu soal putaran fungsi mengenai SDM. SDM, berapa 3 soal? Soal yang pertama, suatu perusahaan yang mempunyai X kuadrat, di daerah 10 X kuadrat, 10 X plus 50. Dalam kejutan rupiah untuk tiap penyelitian. Soal itu, kenapa penyelitian dari tempat penyelitian dari 10 X kuadrat, maka menurutkan untuk tiap penyelitian dari 10 X kuadrat, dan ternyata banyak, lebih dari 10 X kuadrat, jadi jangan kosong dan lebih lanjut. kemudian kita mengenai penjualannya nya jadi penjualannya adalah 50px dan kita ketahui bahwa keuntungan yang saya cari penjualannya kita mempunyai penjualannya adalah KTX sama dengan 30px ukurannya 10x4k ukurannya 10x 20x karena penjualannya kemudian 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 n愿 yaitu kemudian x plus 1 diperoleh x sama dengan positif 1 per 3 dan x sama dengan negatif 1 karena yang dihitung adalah keunturan maksimum maka yang memenuhi adalah memasuki 1 per 3 kemudian kita masukkan ke text yang dihitung lagi yaitu 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 4x2 x 4x2 x 4x2 x plus 2000 Kemudian beres ini kita coba jambung Sehingga diperoleh 8x x150 Kemudian 2x Karena beres ini x90 Kemudian beres ini kita coba jambung Kita coba jambungnya 8x sama dengan 190 Kemudian beres ini kita coba jambungnya Sehingga x sama dengan 160 Dibagi 8 Diperoleh x sama dengan 20 hari Kemudian kita masukkan 20 tersebut ke rumus Bx nya B20 sama dengan 4x24 Dikurangi 160 x 20 ditambah 2000 B2000 B20 Masuk saya maaf Sama dengan 1600 immense Dikurangi 2200 5525 B20 diboleh Victor stake Минimum Yang dapat dibakukan untuk menyelesaikannya adalah 400.000 rupiah Oke, sudah selesai Terima kasih atas perhatiannya Sekian yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih atas perhatiannya